Halo teman-teman, terus bersama kita disini di saluran belajar autodidak, belajar gampang, gak pake ribet Jangan pernah bosan belajar ya teman-teman, karena ilmu itu gak ada batasnya Kembali kita bahas tata cara smoothing, tapi dengan jenis rambut yang berbeda dan juga obat yang berbeda pula tentunya Sebelum kita lanjut ke video, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share dan juga aktifkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Kali ini kita akan smoothing rambut kombinasi Ini jenis rambutnya kasar, ikal, bagian pangkal normal tapi sedikit bagian ujung masih ada sisa pewarnaan Tapi gak masalah, ini bisa kita smoothing hanya dengan menggunakan satu jenis obat Kali ini kita akan pake obat smoothing dari metrik yang normal Seperti biasa, kita cuci dulu rambutnya hanya menggunakan sampo dan kita bila sampai bersih Kemudian keringkan rambut hanya pada bagian atas saja, sementara pada bagian bawah aku biarkan basah Karena akan aku aplikasikan hair masker agar nanti hasil smoothingnya pada bagian ujung tidak pecah dan kering Aplikasikan hair masker sedikit saja pada bagian ujung rambut yang berwarna Biasanya kita bisa juga menggunakan obat smoothing pada bagian pangkal dengan jenis smoothing normal Dan pada bagian ujungnya kita bisa menggunakan obat smoothing dengan jenis yang sensitif Tetapi pada tutorial kali ini aku hanya menggunakan satu obat smoothing yaitu metrik normal Langsung aplikasikan obat smoothing metrik step 1 pada rambut lapis per lapis Dan beri jarak 1 cm dari kulit kepala Kita tunggu kira-kira 30 menit atau sampai rambut benar-benar rileks Kemudian kita tes apakah benar rambut sudah rileks Jika belum rileks, kita tunggu lagi 10-15 menit dan kita cek kembali apakah rambut sudah rileks Jika belum rileks juga, kita tambah lagi 10-15 menit Karena jenis rambut itu berbeda-beda ya Jadi daya serap terhadap obat juga berbeda Cara cek rambut apakah sudah rileks atau belum Yaitu dengan cara ambil satu helai Lalu kita tarik Jika rambut melar dan tidak kembali lagi berarti itu sudah rileks Seperti di video ini contohnya Setelah rambut rileks Kita lanjut pada proses smoking Yaitu dengan teknik jepit dua jari untuk meratakan obat Dan untuk memastikan setiap helai rambut terkena oleh obat Setelah proses smoking selesai pada setiap lapisan rambut Kemudian kita tunggu untuk peresapan akhir Kira-kira kurang lebih 15 menit Di sini bisa kita lihat pada bagian ujung rambut Sama sekali tidak terjadi krus atau Ngaret seperti agar-agar gitu ya Biasanya kalau kita langsung pakai obat normal itu Rambut pada bagian ujung yang sudah berwarna itu Jadi ngaret seperti jelly atau agar-agar Tapi karena tadi kita sudah pakai hair masker Jadi rambutnya seperti normal kembali Setelah 15 menit peresapan akhir Kita bilas rambut hanya menggunakan air Sampai benar-benar bersih dan terasa kesat Apabila masih ada terasa licin Itu tandanya masih ada sisa-sisa obat pada rambut Jadi harus benar-benar bersih Sebelum dikeringkan jangan lupa kita sisir dulu rambutnya Supaya nanti antara rambut yang sudah di smoothing Dan yang baru tumbuh itu tidak berbekas Seperti biasa aku lebih suka pakai serum kristal Daripada antifreeze Karena menurut aku pakai serum kristal itu Rambut lebih mudah matang pada saat pencatokan Tapi jika teman-teman maunya pakai antifreeze Boleh-boleh aja silahkan Mana yang lebih enak menurut teman-teman silahkan saja Oke kita lanjut pada proses pencatokan Disini aku pakai alat merek Sewo Murah banget ini harganya di bawah 500k Dan aku pakai panas maksimal 220 derajat Karena ini rambutnya besar-besar dan kasar ya Kita catok dengan ketebalan 1 cm per lapisnya Dan dengan jarak 1 cm dari kulit kepala Catok lapis per lapis sampai benar-benar matang ya teman-teman Seperti yang pernah aku bahas di video aku sebelumnya Ciri-ciri rambut yang sudah matang saat pencatokan itu Yaitu rambut seperti terbang-terbang perhelainya Terlihat berat dan jatuh Tapi nampak halus dan licin jika kita lihat Jangan lupa Posisi pencatokan 90 derajat dari kulit kepala Dan pada rambut bagian atas kepala Kita catoknya mengarah ke atas juga ya teman-teman Supaya rambut tidak patah di bagian atas Dan nanti ketika rambut tumbuh baru Itu tidak akan berbekas Antara yang sudah di smoothing dengan yang baru tumbuh Setelah proses pencatokan selesai Kita dinginkan dulu rambut Sebelum kita lanjut pada proses pengaplikasian obat smoothing step 2 Oke Kita lanjut pada pengaplikasian obat smoothing step 2 Lakukan seperti biasa Pastikan setiap layar rambutnya terkena oleh obat smoothing step 2 Kemudian kita tunggu 15 menit Untuk perasapan obat smoothing step 2 atau neutralizer Kita cuci rambut Menggunakan conditioner Dan bilas sampai benar-benar bersih Karena nanti 48 jam Konsumen tidak boleh cuci rambut teman-teman Kasian juga kan Kalau bilasnya tidak bersih Lalu konsumennya gatel-gatel Jadi kepembehan gitu Ini dia hasil smoothing kita tadi Setelah dikeringkan Agar lebih bagus Aku potong ujungnya Karena tadi ujungnya kurang rapi juga Dan kebetulan konsumennya juga minta dirapiin Nah ini dia hasilnya Teman-teman bisa lihat disini Ini smoothingnya berhasil Tidak gagal ya Karena jika smoothingnya gagal itu Pada pencucian terakhir setelah neutralizer Itu kelihatan Jika smoothingnya gagal Itu rambutnya kelihatan masih keriting Atau ada masih mengembang begitu ya teman-teman Tetapi disini bisa kita lihat Ini smoothingnya berhasil Dan selanjutnya Aku catok satu kali lagi Tebal-tebal Cuma buat ngerapiin aja Biar konsumennya tambah kuat Sebenarnya pencatokan terakhir ini Tidak perlu banget sih ya Teman-teman boleh pilih Mau dicatok lagi atau enggak Itu terserah Karena disini smoothing kita udah berhasil Dan konsumennya juga puas Oke teman-teman Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Ikuti terus video-video aku Jangan lupa subscribe-nya Dan juga loncengnya teman-teman Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih telah menonton!